dan disini terlihat ya Jeffrey yang sedang berada di taman Amarilis tak sengaja dia pun menemukan harmonika milik Novia dan tentu saja ketika melihat harmonika ini Jeffrey pun langsung berpikir kenapa harmonika itu bisa berada disini apakah Novia habis duduk di tempat ini kemudian Jeffrey pun teringat tak kala mereka masih kecil dimana dia memberikan harmonika itu untuk Novia sebagai teman di kala Novia sedih dan berduka ini kan harmonika Novia ya seketika itu Jeffrey langsung teringat kalau itu adalah harmonika yang dia berikan kepada Novia kemudian dia pun merasa heran kenapa harmonika itu bisa berada di tanah dan kita semuanya seneng ya kita pikir Jeffrey itu udah waras tetapi ternyata memang masih menyebalkan disini kalian bisa lihat ya dia yang masih terus saja berpikir tentang harmonika dan Novia dan tentu saja kita semuanya heran banget ya kenapa di saat-saat yang begitu genting tetapi malah justru pikirannya tuh ngelantur gak karuan kenapa bisa-bisanya Jeffrey negatif thinking pada Novia dia mengira kalau Novia telah membuang harmonika itu dan dia pun teringat akan malam pertamanya ketika bersama Novia di villa di villa mana ya di villa malang waktu itu dan tentu saja kita heran banget ya kenapa sih Jeffrey itu gak berpikir kalau harmonika itu terjatuh secara tak sengaja disini malah dia negatif thinking dan seketika itu juga sepertinya Jeffrey mulai oleng dari nafasnya kita bisa mendengar ya kalau dia lagi gak stabil kemudian Jeffrey pun menoleh-noleh ke sekitaran dan dia berpikir pasti Novia masih ada di sekitar sini kemudian Jeffrey pun berusaha mencari kemudian Jeffrey pun berusaha menelpon Novia tetapi sayangnya nomor yang dituju gak bisa dihubungi atau gak aktif tentu saja Jeffrey pun jadi bingung mau nyari di mana tentu saja kita semuanya bingung banget ya dengan Jeffrey saat ini karena pikirannya tuh bener-bener lagi gak stabil kadang-kadang tiba-tiba begini tiba-tiba begitu kemudian Jeffrey pun berpikir kalau Novia dan Mama Esti pasti berada di sana ya sepertinya disini Jeffrey akan menuju ke rumah Lama Novia ya rumah Lama Novia dimana Pak Asraf dulu pernah tinggal di sana ya kita semuanya bakal kecewa ya karena nanti di sana tuh ya dia tuh bakal ketemu sama Sofia dan tentu saja itu semuanya sangat-sangat tidak kita harapkan dan pastinya kita khawatir banget ya karena Jeffrey datang ke rumah itu dalam kondisi oleng seperti ini nanti kita sangat takut ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Jeffrey dan juga Sofia nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan ya bisa jadikan kalau Sofia yang ngontrak di rumahnya Novia simak kelanjutan Tandir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye 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 Terima kasih.